Intro Artis Nikita Mirsani tengah menjadi sorotan lantaran tersangkut dengan seorang pengusaha Taman Mini Indonesia Indonesia Indah, TMII. Sekaligus diduga kekasih dari Nindi Ayunda, Dito Mahendra. Nikita Mirsani dilaporkan oleh Dito terkait adanya dugaan kasus pencemaran nama baik. Bahkan, penyidik dari Satreskrim Poresta serang. Banten sempat menyambangi kediaman Nikita Mirsani selama 8 jam hingga kebarkan akan melakukan penjemputan upaya. Penjemputan ini dilakukan lantaran Nikita Mirsani diduga mangkir dari panggilan polisi. Eh Pak, Bapak datang aja jam 3 itu udah salah. Oh iya, anak saya punya, Bapak tunggu dong. Bapaknya nggak sayangnya? Itu untuk, tunggu loh, yang saya kan belum bangun. Jadi polisi datang katanya mau menjemput dan menahan gue. Nikita Mirsani dilaporkan oleh Dito Mahendra lantaran diduga melakukan pencemaran nama baik melalui Instastory. Sinto mengungkapkan status Nikita saat ingin diperiksa adalah sebagai saksi dalam perkaranya tersebut. Bahwa pemirsa Nikita sebagai saksi dan dia juga sudah diinformasikan secara tinggi tentang perkara yang memang dilaporkan terhadap si Nikita. Pihak telapor sudah menjelaskan tentang konten tersebut dan isi konten tersebut juga sudah diinformasikan kepada penyidik, katanya. Nikita Mirsani mengungkapkan kedatangan polisi telah terjadi sejak pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan polisi tersebut pun membuat Nikita Mirsani kebingungan lantaran ia tidak mengetahui apa kesalahan yang diperbuatnya. Namun, dirinya menyebut kedatangan polisi karena laporan dari Dito. Tak hanya itu, Nikita Mirsani juga mengungkapkan sikap pihak kepolisian serang kota yang dinilainya seenaknya. Setelah didatangi polisi, Nikita Mirsani pun akhirnya menjalani pemeriksaan di Poresta Serang Kota pada Rabu 15 Juni 2022. Pemeriksaan ini menjadi kali pertama setelah Nikita Mirsani dinyatakan mangkir panggilan dalam konteks ini kami. Sangat berterima kasih ke PADN yang kooperatif sudah datang ke Poresta Serang Kota dan memberikan keterangan kepada penyidik. Dekatangan media, bahwa malam ini kami memandang untuk menyampaikan informasi publik tentang hal yang berkaitan dalam penyidikan berkaitan dengan hidup kita. Dan dalam konteks ini kami sangat berterima kasih kepada Ibu Nikita dalam konteks konservatif Ibu Nikita untuk datang. Ujar Sinto, Selain itu, Sinto menuturkan bahwa pemeriksaan terhadap Nikita Mirsani masih berstatus sebagai saksi. Setelah diperiksa sebagai saksi, justru beredar kabar soal status terbaru Nikita Mirsani yaitu ditetapkannya dirinya menjadi tersangka. Namun, kabar tersebut pun ditepis oleh Humas Poreh Serang, AKBP Wahyu Imam. Ada beberapa pertanyaan yang muncul di media asa. Yang pertama, kami memonitor adanya dokumen yang beredar di media sosial tentang status saudari NM sebagai tersangka. Maka, kami menjawab bahwa saudari NM belum kami tetapkan sebagai tersangka. Sesuai press conference yang kami lakukan hari Rabu, Tagal 15 Juni 2022 yang lalu. Yang kedua, walaupun adanya kebocoran dokumen tersebut, akan kami lakukan penyelidikan dan penyelidikan tersebut. Terima kasih, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam klarifikasinya, ia membantah adanya penetapan status tersangka terhadap Nikita Mirsani. Wahyu mengatakan pihaknya akan segera melakukan penyelidikan dan penyelidikan terkait dokumen yang beredar tersebut. Dalam kasus yang sedang dihadapinya, Nikita Mirsani mengaku rumahnya yang berada di pesanrahan, Jakarta Selatan sering diintai orang yang tidak dikenal. Terima kasih, anak-anak. Terbaru, ia melabrak sejumlah pria yang disebut mengintai rumahnya secara diam-diam usai menggelar konferensi pers. Nikita Mirsani pun langsung menghampiri gerombolan pria yang berjumlah delapan orang tersebut. Mereka mengaku sebagai mahasiswa dari salah satu universitas swasta di Jakarta. Aduh mulut pun tidak dapat dihindarkan antara Nikita Mirsani dan pria tersebut. Polis itu bisa tahu, saya mau jawabannya, emang ada yang ngomong. Tadi yang ngomong lagi ya. Ini yang merame tapi mereka koordinasi satu sama lain. Ada yang kenal namanya ini? Wartahan bukan ini? Tapi di mana? Saya akan melasakkan. Tahu dari mana? Saya akan melasakkan. Saya akan melasakkan. Jadi saya bersyukur kalau ada wartahan. Kalau tidak ada kalian yang mau ngintai rumah saya, saya akan melasakkan. Coba lagi kita selesai ini. Memang ingat apa? Saya akan bilang ada yang berbasisme. Saya berbasisme. Saya ingin pesan belas. Ini teman-teman kalian itu tidak pernah kabur. Saya berani. Nah, yang dua di situ sudah mampu. Pakannya. Nikita Mirsani pun mengungkapkan bahwa ada orang yang mengintai rumahnya tidak hanya sekali terjadi. Terima kasih. Terima kasih.